Sementara itu setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam, akhirnya dua dari lima orang yang diamankan dalam penggerak bekan praktik prostitusi online di salah satu hotel di Surabaya dinyatakan sebagai tersangka. AS dan TN memiliki peran sebagai mencikari serta memfasilitasi praktik prostitusi. Dan polisi juga telah mengamankan barang bukti akun milik tersangka serta bukti transfer. Polisi akhirnya menetapkan AS dan TN sebagai tersangka dalam perkara prostitusi online yang melibatkan dua artis ibu kota berinisial VA dan AS. AS dan TN, keduanya diketahui beralamat di Jakarta Selatan dan tercatat sebagai pekerja swasta. Sejumlah para bukti berhasil diamankan pihak kepolisian, baik dari kedua tersangka maupun ketiga saksi lain termasuk artis VA dan AS. Barang bukti diantaranya, empat telepon seluler, alat kontrasepsi, spray dan celana dalam milik saksi berhasil diamankan. Proses hukum kepada kedua tersangka masih akan terus dilanjutkan. Sementara itu, kedua artis baik VA dan AS diharuskan wajib lapor seminggu sekali ke Polda, Jawa Timur sampai kasus prostitusi online selesai. Keduanya telah diperbolehkan pulang. Dari keterangan kedua tersangka, modusnya yakni dengan menawarkan jasa prostitusi online melalui media chatting WhatsApp dengan mematok tarif antara Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk satu kali ngencan. Menurut tersangka TN, pelanggan harus membayar uang muka 30% sebagai tanda jadi dan pengundasan dilakukan setelah artis tiba di hotel yang sudah dipesan. Saat ini rekening yang digunakan juga sudah diblokir oleh pihak kepolisian. Kita sedang koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait data yang kita miliki. Kita krojek ke Spindu, ya kan? Apakah jangka provider terkait nomor-nombor ini atas teregisir atas nomor nama siapa? Dan baru kita akan kita sampaikan. Dan bisa diperjelasin pemesan FI ini siapa sih? Besok sekalian kita sampaikan. Dari Surabaya, Haritam Bayong Ainews melaporkan.